Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita Manhua terbaru Siap bos, kali ini saya mau membawakan alur cerita Manhua Masak-masak yang judulnya Underworld Restaurant Ya, ini adalah cerita dari Liu Kangjing Seorang penanggulan yang tiba-tiba dapat warisan restoran Dan ternyata restorannya unik sekali Dan ya, seperti apa restoran tersebut yang sangat-sangat unik Kita langsung kejalanan di Cap Cus Sin diawali dari kota Gangnam Dimana disitu ada pekerjaan konstruksi Ya, disitu ada seorang pria yang sedang membopong Tiga saksemen Wanjir, tiga saksemen Kuat banget tuh bocah Ya, ini dia ya MC kita Namanya Liu Kangjing Usianya 28 tahun Dia adalah buruh konstruksi di Korea Di kota Gangnam gitu ya Kemudian pekerjaan telah selesai Liu Kangjing dapat bayaran 140 won Ya, itu bayarannya hari ini Tapi Liu Kangjing merasa kurang ya Soalnya bulan ini dia belum bayar kos-kosan Waduh-waduh gimana ini dah 140 won dalam satu hari Biaya kosnya aja 1 juta won Wala-wala-wala gimana sih ini Dan lagi Ia harus membayar kuliah ya Ia masih semester 4 Di Universitas Teknologi Seoul Dan ya, untuk memenuhi itu semua Liu Kangjing akan kerja paruh waktu di malam hari Oke dah, karena hari ini kerja kontruksi sudah selesai Jadi istirahat dulu sebelum kerja di paruh waktu di malam hari Oke lah, tidur dulu bos Tidur Kan, tetapi Ada telpon masuk Nomornya tidak diketahui Wanjir, siapa dah Gue mau istirahat Halo, halo, halo Aku tidak punya asuransi bos Aku juga tidak tertarik dengan barang-barangmu Jadi, aku tutup ya telponnya Tunggu sebentar, Tuan Li Aku adalah pengacara Seoul & Beck Namaku Shin Suho Apakah benar ini adalah Tuan Li Kangjing? Wah, Li Kangjing jadi bingung Pengacara? Apa benar kau itu pengacara? Yah, kemudian Li Kangjing pun Langsung membuat HP-nya Lodgepaker Dan ia merekam percakapan ini Barangkali ini penepuan Jadi ia bisa menjadikan ini bukti di kepolisian Tuan Li Kangjing Aku telah mengirim Anda Whatsapp tentang alamat Yah, itu adalah pin Google Map Dimana Anda harus menemuiku Tuan Li Kangjing Kemudian Kangjing pun langsung mengecek Google Map yang di Whatsappkan itu Wah, ternyata tidak jauh dari apartemennya Aku ingin bertemu denganmu Tuan Li Kangjing Aku memiliki tawaran yang menarik untukmu Tawaran? Apa ada? Apa benar ini penipuan? Dan wukira Sin pun berpindah Li Kangjing sekarang berada di tengah-tengah kota Gangnam Ia mau menemui pengacara Suha Yang menepolnya tadi gitu ya Ia sudah sampai di titik lokasi Google Map yang diberikan Dan itu dia Li Kangjing melihat orang yang berjas hitam Wah, wah, wah Itu jasnya hitam rapi banget Rambutnya putih lagi Orang itu pun memperkenalkan diri Namanya Shin Suho Ia memberikan kartu namanya itu ya Yah, Kangjing pun memberikan kartu nama itu Soalnya kartu namanya terlihat mahal banget ini dah Kemudian Li Kangjing pun langsung to the point saja Kira-kira ada perlu apa bos menemuiku Aku kan bukan siapa-siapa ya Cuman pekerja konstruksi Dan juga mahasiswa di Seoul Institute Apakah Anda perlu denganku, Tuan Pengacara? Maaf Tuan Li Kangjing Tapi ini mengenai kematian nyonya Kim Bok Rai Aku ingin memberitahumu tentang keinginannya Keinginannya apa Anda Kim Bok Rai Aku tidak tahu siapa orang itu Anda memang tidak mengetahuinya Tuan Li Tapi nyonya Kim Bok Rok memberikan kamu warisan Yaitu gedung senilai 8 miliar Wajir, 8 miliar Waduh, waduh Ya, Li Kangjing langsung shock berat Itu uang banyak sekali, 8 miliar Li Kangjing benar-benar shock 8 miliar Ia tidak menyangka dapat warisan 8 miliar Apakah itu benar? Woi, woi, woi Tuan Sin, apakah benar Aku mendapatkan warisan 8 miliar Kau sepertinya salah orang Tuan Sin? Waduh, waduh Seseorang yang tidak aku kenal Malah memberiku warisan 8 miliar Apa-apa Anda? Tapi sepertinya Anda salah orang Tuan Sin Ya, aku bukanlah Li Kangjing yang Anda cari Mohon maaf Tuan Sin Jadi, ya, mohon maaf ya Aku tidak tahu siapa itu Kim Bok Rai Jadi, sepertinya Anda salah orang Soalnya, aku ininya tim piatu Tuan Sin Aku tidak punya kerabat orang kaya Sepengetahuanku, keluarga orangtuaku Tidak memiliki harta sebanyak itu Jadi, mungkin Anda salah orang Tuan Sin Kemudian, pengacara Sin Zuha menatap Li Kangjing dengan tatapan serius Anda itu Li Kangjing, usianya 28 tahun Ketika berumur 17 tahun, orang tua Anda meninggal Dan Anda dititipkan di Panti Asuhan Hop Nursery Dan begitu Anda lulus SMA Anda memutuskan untuk pergi dari Panti Asuhan itu Dan Anda berusaha mandiri dengan kerja paru waktu Dan sekarang Anda kuliah semester 4 di Institut Negeri Seoul Nyonya Kim Bok Rai Mungkin belum pernah Anda dengar Tapi, dia adalah kerabat jauh Anda Anda tahu kan, kakek Anda bernama Li Myung Sob Ya, kakek Anda itu adalah kakaknya dari Nyonya Kim Bok Rai Jadi, dia adalah keluarga mu Tuan Kangjing? Wajir, Li Kangjing kaget Adik dari kakek Apa-apa Anda? Gue belum pernah melihatnya sama sekali Maaf Tuan, tapi informasi personal memang seperti itu Mohon maaf ketika aku membicarakannya Dan sekarang, tolong ikuti aku Aku ingin menunjukkan Anda Bangunan yang diwariskan oleh Nyonya Kim Bok Rai Dan beberapa saat kemudian Pengacara Xin langsung membawa Li Kangjing Ke bangunan yang diwariskan sama dirinya Dan ini dia ya, bangunannya Bangunan kecil lantai 3 Bangunan ini adalah restoran yang dicalankan oleh Kim Bok Rai Ini lantai satunya adalah tempat untuk makan Dan juga lantai duanya adalah tempat untuk tinggal Ya, kau bisa tinggal di sini Tuan Li Kau akan secara resmi berpindah di sini Setelah kau mendatangani semua kontraknya Waduh kontrak, apakah ini bukan penipuan Aku takut kalau ini penipuan Ya, kau bisa melihatnya sendiri Tuan Kangjing Aku bukanlah seorang penipu Aku memang seorang pengacara Dan syarat untuk Anda tinggal di sini Anda harus menjalankan restoran yang ada di lantai 1 Dan syarat untuk memiliki semua ini adalah Anda harus menjadi kokinya selama 5 tahun penuh Itu adalah syarat pewarisan yang diberikan oleh Nyonya Kim Bok Rai Wanjir, gue gak bisa masak bos Masa gue yang kuli bangunan disuruh masak Waduh-waduh, gimana bos Maaf Tuan Kangjing, itu masalah Anda Tapi begitulah tulisan dari warisan ini Jika Anda tidak mau, Anda akan kehilangan semua asetnya Dan bangunan ini akan disosialkan kepada pemerintah Walau-wala-wala, terus gimana Aku ini cuma pekerja paroh waktu Aku tidak punya biaya untuk makan, minum Kalau aku tidak kerja Dan lagi, mengurus restoran Aku ini cuma kuli bangunan bos Bagaimana caranya mengoperasikan restoran Kemudian pengacara Sin pun menjelaskan Kalau semua biaya kehidupan Anda selama 5 tahun Yang akan ditanggung oleh perusahaannya Tuan Sin Dan pengoperasian untuk restoran ini Juga akan dikelola oleh perusahaannya Tuan Sin Jadi Tuan Lee Kangjing Cuma menjalankannya sebagai seorang koki dan pelayan di restoran ini Kontrak itu menjelaskan kalau kau harus bekerja selama 5 tahun Ya, 5 tahun sebagai koki dan pelayan di restoran ini Waduh, waduh, waduh Menjadi kuli bangunan saja sudah repot banget Ya, harus panas-panasan dan harus kuat banget Dan sekarang di depan mataku ada 8 miliar Waduh, waduh, waduh Bisa jadi pengangguran seumur hidup ini Kalau dapat duit segitu banyaknya Waduh, tapi apakah ini benar ya Jangan-jangan aku ditipu ini Kau lihat saja kontraknya Tuan Lee Berapa kali aku harus mengatakan Kalau ini semuanya adalah dokumen asli Coba lihat ini Ini adalah tanda tangan dari Kimbok Rai Dan juga ada peraturan penting yang harus Anda jalankan Yaitu pertama Restoran dibuka jam 11 malam Sampai jam 1 pagi Liburnya setiap hari minggu Dan yang paling utama Jangan mengusir orang yang tidak punya uang Dan menerima semua harga makanan Yang diberikan oleh pelanggan Waduh, itu empat peraturan yang sangat unik banget Cuman buka sampai 2 jam doang Jam 11 sampai jam 1 Dan lagi Tidak boleh menolak orang yang tidak punya duit Walau, wala, wala Di restoran gimana sih? Kenapa bukannya malam-malam banget? Gimana Tuan Lee Kang Jin? Kalau Anda setuju Tinggal tanda tangan saja di kontraknya Oke lah, kalau begitu Aku akan melakukannya Tuan Sin Aku percaya semuanya kepada Anda Aku mempertaruhkan hidupku kepada Anda Tuan Pengacara Sin Dan oke, silakan terdatangan di sini Tuan Lee Kang Jin Besok Anda mulai bekerja Oke siap, Lee Kang Jin pun mendatangani kontrak itu Dan ia akan bekerja menjadi koki selama 5 tahun Untuk mendapatkan warisan dari Nyonya Kimbok Rai Ia adalah neneknya gitu ya Benar-benar keberuntungan yang luar biasa Dan oke, tanda tangan selesai Tuan Lee Kang Jin sekarang adalah pemilik sementara dari restoran Underworld Selamat bekerja Tuan Lee Kang Jin Untuk bahan-bahan makanannya sudah kami siapkan dan setiap hari akan dikirim oleh pekerja kami Kau tinggal memasak dan menjalankannya saja Tuan Lee Oh begitu ya Terima kasih Tuan Pengacara Sin Aku akan berjuang keras Oke dah, kontrak berhasil diselesaikan Dan sekarang Lee Kang Jin menjadi pemilik sementara dari restoran Underworld Waduh, restoran apaan dah ini dah Yah, gimana ya Restoran ini berdiri di tengah-tengah kota Gangnam yang besar gitu ya Dan juga berdiri di antara dua bangunan tinggi Dan ya, beberapa saat kemudian Lee Kang Jin pun memeriksa bahan makanan yang ada di restoran itu Wah, di kulkasnya penuh dengan makanan Tapi Lee Kang Jin selama hidupnya Cuman masak mie instan sama telur Masak air juga tidak pernah Waduh, gimana harus masak ini Gue kan cuman mahasiswa telur yang gak bisa masak Masak cuman mie instan doang Dan tiba-tiba BOOM Ada buku yang jatuh Walah, buku apa ada nih Ya, Lee Kang Jin pun membuka buku itu Dan ternyata itu buku resep Wah, buku resep ya Ada resep nasi goreng bawang Ada resep tumis kimchi Wah, wah, wah Banyak sekali resepnya disini Sepertinya ini resep dari nyonya Kim Bok Rai Walah, walah, walah Dan kemudian ada sesuatu yang aneh di tubuh Lee Kang Jin Ya, ia melihat resep sapi tumis Dan tiba-tiba BOOM Tubuhnya seperti mengalir energi Ini apa anda? Dan kemudian tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri Dan ia langsung memasak Tumis sapi Walah, walah, walah Gimana ini? Ia sangat ahli sekali dalam memotong dan juga memasak Tiba-tiba ia sangat ahli memasak Dan jadi ini nih Ya, Lee Kang Jin kaget Kenapa dirinya bisa masak sendiri? Ampun dah Dan lagi Ini rasanya gimana ya? Dicoba dulu dah Dan setelah dimakan Walah, maknyus banget bos Ini pertama kalinya Lee Kang Jin masak Ya, masak otomatis lagi Ini apa anda? Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya Tapi dengan masakan ini Ia sepertinya bisa memulai restoran Underwood ini Mantap dah Gile, bener Aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi aku merasa senang Bisa masak seenak ini Mantap bos Kemudian jam 11 sudah terlewati Ya, lewat 10 menit itu Artinya Restoran ini Sudah buka Oke dah Langsunglah persiapan Untuk membuka restoran ini Lee Kang Jin pun Langsung memakai celemek Ia akan siap-siaga Untuk pelanggan yang akan datang Oke, siap bos Kemudian Lee Kang Jin kaget Itu ada pelanggan yang masuk Itu adalah seorang cewek Yang menggunakan pakaian tradisional Korea Itu cewek menggunakan hangbok Apa anda tuh? Selamat datang nyonya Apakah cuma anda yang datang? Woy, kamu Berikan aku soju Waduh, malah minta soju Ya, Lee Kang Jin kaget Cewek ini minta soju Lee Kang Jin merasa Cewek ini masih remaja Jadi belum boleh minum soju Tapi cewek ini memaksa Dia menyuruh Lee Kang Jin Untuk membawakannya soju Waduh, gimana ini? Kalau disajikan soju Bisa-bisa gue di penjara Gara-gara menyajikan soju kepada remaja Waduh, gas Waduh, ini mah bisa tutupin restorannya Dan ya, karena gue adalah Karyawan teladan Maka aku akan menolaknya secara halus Dan ya, Lee Kang Jin pun langsung Mengampiri cewek hangbok itu Dia mengatakan Mana KTP-nya Nona Bisakah aku melihat KTP-mu? Kalau tidak ada Paspor atau SIM gitu Yah, intinya tanda pengenal Nona Aku tidak punya itu semua Sudah Berikan saja aku sojunya Wanjir Ini cewek KTP gitu KTP-KTP malah gak ada Tidak usah khawatir Tuhan Aku tidak punya apapun yang kau minta Aku juga tidak punya uang Untuk membayar semua makanan Yang aku pesan Termasuk soju Jadi Yah, bawakan saja aku soju Tidak usah membantah Waduh, waduh, waduh Gimana ini? Masa tidak punya duit? Tidak punya KTP? Lah, gimana ini Mau menjalankan restoran? Bisa bangkrut dah dalam sehari ini? Yah, kemudian si cewek itu mengatakan Kau pemilik baru kan? Apakah kau tidak membaca peraturannya? Peraturan? Maksudmu kontrak warisan restoran ini? Yah, Tuan Sin tadi kan memang menjelaskan ya Kalau ada empat peraturan yang Harus dijalankan oleh Li Kang Jin Dan peraturan itu Tidak boleh menolak pelanggan Mengusir pelanggan Atau Ya, menolak pelanggan Karena tidak punya duit Semua itu adalah aturan Dari menjalankan restoran ini Jika Li Kang Jin Menyalahi aturan itu selama tiga kali Maka Li Kang Jin Akan dicoret sebagai penerima warisan Dari Kim Bok Rai Waduh Kaswat Jadi harus menerima semuanya ya Walaupun orang itu Tidak memiliki duit Waduh Waduh Gimana ini dah? Hei bocah tengik Cepat Berikan aku sojunya Walani bocah Gimana sih? Ente itu masih di bawah umur Belum bisa minum soju Nanti aku dimarai sama polisi Waduh dah Gimana sih? Udah Bawakan saja aku soju Gimana kalau aku memberikanmu Nasi goreng babi saja? Ya Nasi goreng babi tumis Itu enak sekali loh Dan waduh Oke dah Li Kang Jin pun langsung OTW ke dapur Ia mau memasak nasi goreng Kemudian Nona Hangbuk itu Melihat Di kulkas itu ya Itu di kulkas ada soju Ia pun langsung berhenti Dan akan mengambil soju itu Dan oke Li Kang Jin pun langsung Masak nasi goreng Dan ini dia ya Sudah jadi Silahkan dinikmati bos Makan Tetapi Lah 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 Malah ada botol soju Waduh Waduh Si cewek hambuk itu Sudah minum soju sendiri Waduh Gaswat ini Bisa ditangkap polisi Ini dah Anda itu masih di bawah umur Kenapa ada minum soju Bahaya ini buat restoranku Waduh Baru sehari kerja Sudah kao Gimana ini Dah ada 8 miliar Hilang dah ini 8 miliar Nona Nona Anda itu tinggal di mana Kenapa anda minum soju Aku harus memastikan Kalau tidak ada yang melaporkanku Karena ini Restoran Baru aku jalankan Ditanya seperti itu Si cewek hambuk itu Bingung Ia pun menjelaskan Kalau ia Berada di Campan Di lembah persik John Chiu Lembah campan Lembah persik John Chiu Itu dimana dah Ya Li Kang Jin Jadi bingung Kemudian ada seseorang Yang masuk restoran Li Kang Jin Wajir Gaswat Bisa dilaporin polisi ini Waduh Dan ternyata Orang itu adalah Kang Doce Ia memperkenalkan diri Kalau dia dari GS Finance Selamat malam Tuan Li Kang Jin Perkenalkan Namaku Kang Doce Karena pemilik restoran Hari ini berganti Aku terlambat Untuk melaporkan Tentang kontraknya Maaf ya bos Maaf Maaf Walah GS Finance Apaan du Li Kang Jin Jadi bingung Kemudian Si pria besar Yang bernama Doce Itu Menyapa Cewek hambuk Ternyata Cewek hambuk itu Namanya Nunim Nunim itu Malah mengatakan Kalau Bocah Doce Malah datang kesini Berani-beraninya ya Wanjir Bocah Doce Walah Apakah Anda Berumur Lebih tua dari Pria Doce ini Waduh Waduh Anda gimana sih Ya Nonan Nunim ini Umurnya Lebih tua dariku Wah Anda belum tahu ya Tapi Aku mau tanya Tuan Li Kang Jin Apakah Anda Belum mendapatkan Buku Panduan Buku Panduan Aku cuma diberitahu Untuk tidak menolak Pelanggan Dan juga Buka dari jam 11 Sampai jam 1 Malam Walah Cuma itu ya Anda belum dikasih Buku Panduan Yang sebenarnya Apa Anda Ya saya belum tahu lah Oke kalau gitu Ini kartu nama ku Tuan Li Kang Jin Dari GS Finance Aku akan memberitahu Anda Detail dari restoran ini Tapi Sebelum aku menjelaskannya Tolong ya Jangan percaya dengan apa yang kau lihat Waduh Jangan percaya dengan apa yang aku lihat Apa ada nih orang Kemudian Dosik ini Langsung menyuruh Nonan Nunim untuk pergi Anda kan sudah minum ya Jadi tolong ya Bergantian Nonan Nunim Pelanggan-pelanggan yang ada di luar Tidak bisa masuk Karena Anda ada di sini Yaelah Repot banget Tinggal masuk doang Itu karena mereka semua lemah Jadinya mereka tidak berani Datang ke sini Ya oke lah Aku akan pergi Terima kasih Tuan Li Kang Jin Aku akan datang lagi besok Selamat bekerja ya Di hari pertamamu ini Dan oke dah Tuan Dong Sik Dan Nonan Nunim pun pergi Dari restoran ini Ia mengatakan Kalau restoran ini Sangat enak Baunya sangat menggoda Jadi Mungkin akan banyak pelanggan Yang datang Dan oke dah Terima kasih Selamat malam Tuan Li Kang Jin Sampai jumpa besok Dan oke Selamat jalan Tuan Dong Sik Dan Nonan Nunim Pelanggan pertamaku pada hari ini Hati-hatinya di jalan Semoga besok bisa datang lagi Dan ya Dong Sik pun langsung menatap Dua orang itu Tapi ketika ia melihat ke depan Lah malah gak ada orangnya Kemana dua orang itu Dan oke dah Beberapa saat kemudian Li Kang Jin merasa bosan Karena restorannya sepi Padahal di luar itu rame sekali ya Banyak sekali restoran Yang ada pelanggannya Tapi disini malah sepi banget Wadidaw Sepertinya Restoran ini memang sudah kuno Dan sangat-sangat sepi Wadidaw Tapi Ada beberapa cewek yang datang Karena mencium aroma baun bawang Ini enak sekali ya aromanya Sepertinya toko itu Buka bos Oke lah ayo kita ke toko itu Kemudian tiga cewek itu pun Langsung memasuki restoran underworld Li Kang Jin senang ya Cewek itu langsung memesan Daging sapi goreng Oke siap Langsunglah dimasak Kemudian ada cewek yang bertanya Kemana nyonya Kim Bok Rai Sepertinya Beliau diganti ya Siap Nona Memang diganti Aku sekarang adalah Pemilik sementara Wah 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 Sepertinya Anda akan mengalami kesulitan Untuk menjalankan restoran ini Waduh Apa-apa Anda wajah itu Walah Walah Ada orang baru ya Yang tidak tahu Siapa diri kita sebenarnya Walah Li Kang Jin bingung Diri kita sebenarnya Apa kalian itu hantu Wah 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 Sepertinya bukan ya Lah 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 Malah kan ngomong hantu Tiga cewek itu pun Langsung mode nyenghir Wanjir menakutkan Ya di Kang Jin sampai Muka serem itu Siapa dah mereka sebenarnya itu Ya kemudian mereka pun Tertawa-tawa sambil ngobrol Wah cuman cewek biasa ternyata Kemudian ada cewek yang mengambil soju Yang minta izin untuk Mengambil dua botol soju Oke bos silahkan diambil Dan ini dia ya Pesanannya Sapi tumis Dan juga kimchi Dan ada beberapa masakan spesial Yang aku berikan Siap Ada juga itu Tumis daun bawang Wah 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 Ini sepertinya enak bos Kemudian tiga cewek itu pun Makan dengan lahap Dia sangat menikmati makanan itu Sampai habis itu makanannya Sip dah Terima kasih Tuan Li Kang Jin Aku sangat senang dengan masakanmu Oke bos Jadi sekarang Bayar ya Bayar 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 Walah Aku tidak punya uang Tuan Li Kang Jin Waduh Tidak punya uang Lah gimana dah Aku kan sedang berbisnis Masa gak ada duitnya Woy cepat pergi dari sini Sebentar lagi jam satu malam Kita harus pergi dari sini Walah 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 Kalian harus membayar makanan kalian Jangan pergi woy Kemudian Cewek yang kayak cewek metal itu Mengatakan kepada Li Kang Jin Kalau kau butuh uang Tinggal minta saja bos Jangan minta kepada kami Waduh ya gimana Ini kan restoran ya Aku harus menjalankan bisnis Dan oke dah Cewek itu pun mengatakan Nomor koordinat Itu dia nomor koordinatnya banyak sekali Wah Li Kang Jin jadi bingung Kenapa malah ngirim nomor koordinat dah Kalau kau ingin tahu Datang saja di koordinat itu Tuan Li Kang Jin Kau akan mengetahuinya secara langsung Ampun dah Dan lagi Tolong ya Jangan percaya Apapun yang kau lihat Walah 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 Ucapan itu lagi Sebenarnya kalian ini siapa sih Kenapa malah makan gak bayar Dan lagi Waduh Kemana tiga orang itu Malah hilang Lah lalah Malah kan hilang semua Gimana ya di dada Baru juga Satu hari mulai Membuka restoran Malah gak ada Satupun yang bayar Ampun dah Dan ya Karena gak ada yang bayar Jadinya bersambung Walah 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 Malah bersambung Woi kawan-kawan semuanya Terima kasih Sudah mau menonton Wibu Center Tempatnya Ndur Cerita Manwa Berbaru Woi kawan-kawan semuanya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Siap Salam Cus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax